Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel My Beauty Country. Kali ini kita baru saja keluar dari Toh Soreang dan kita menuju ke Palimah Hills, Pangalingan. Di sana ada campsite baru, ada juga kabin villa. Ayo terus tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ini jadi referensi bagi teman-teman yang akan camping maupun staycation. Dari bunderan ini kita belok ke kanan, kita menuju ke situ Cilencah dan terus menuju Palimah Hills. Teman-teman juga bisa menggunakan Google Maps, klik saja Palimah Hills, Pangalingan. Nah ini dia pemandangan situ Cilencah. Nah di jalan bercabang ini kita pilih yang ke kanan ya, ini menuju Palimah Hills. Ini jalannya bisa diakses oleh jenis mobil city car, jadi jangan khawatir dan ini bisa berpapasan dua mobil ya. Di sini pemandangannya bagus teman-teman, menyegarkan karena di kiri kanan itu penuh dengan kebun teh. Nah ini dia, kita belok kanan, ini sudah ada tulisannya Palimah Hills. Nah kita naik ke sini, nah di sini jalannya itu berbatu. Selama mobil teman-teman standar pabrikan tidak diceper-ceper gitu lah. Ini bisa aman teman-teman ya, city car yang standar ini aman. Nah ini kita masuk, tadi ada pos registrasi. Ini ada petunjuk beberapa fasilitasnya. Saya akan mulai memberi informasi dari area camping yang paling atas. Nah ini adalah area camp bebas. Ini dihitungnya per orang, ini harga suatu saat bisa berubah ya. Tapi yang pas saat kami ke sini, ini harganya Rp45.000 per orang. Ini adalah toiletnya dan airnya. Di sini juga ada free listrik ya teman-teman. Parkirnya juga free dan teman-teman nanti bisa parkir di dekat cafe. Kita lanjut ke area berikutnya. Nah ini tuh sebelahan dengan camp bebas. Namanya area barak. Ini bisa digunakan buat teman-teman yang camper van dan juga camp paket. Nah apa sih bedanya camper van dan juga camp paket? Nah untuk camper van itu teman-teman bisa parkir mobil tepat di sebelah tenda. Kalau camp paket itu teman-teman bisa camping di area camper van tapi mobil disimpan di parkiran. Jadi cuma beda parkir aja. Nah untuk harga dari camp paket dan camper van saya simpan di sini ya. Terus juga area camper van itu ada beberapa. Nanti saya akan review semua buat teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan ajak teman-teman ke area lain. Yang ini tuh deket banget dari area barak yang baru saya kita review. Namanya medium camp deck. Jadi ala-ala glamping gitu. Dimana semua fasilitas seperti tenda, alat-alat untuk campingnya kayak bantal, kasur. Terus juga sleeping bagnya sudah disediakan. Untuk harganya saya simpan di sini ya. Nah tepat di atas medium camp deck itu ada sebuah villa segitiga. Nah ini penampakan dalamnya. Kapasitasnya bisa 2-4 orang. Nah katanya kalau ada yang nginap kasurnya akan diganti sama yang lebih tebal. Terus ini tuh bisa lah ya 4 orang jadi bisa ngebarak gitu. Nah di villa segitiga ini belum 100% selesai. Jadi ada beberapa area yang masih mau dibangun. Nah buat teman-teman disini kamar mandinya udah ala-ala hotel ya. Ada kloset duduk. Terus juga ada bathtub. Untuk kamar mandinya minimalis, nyaman. Terus juga ada shower yang fleksibel. Dan juga ada yang stena sebelah villa itu ada yang sedang dibangun. Dan ini dia view dari villa segitiga. Cakep banget ya. Untuk medium camp deck, teman-teman bisa melihat ke lembah dan bukit. Sementara di kejauhan terlihat situ Cilunca. Ada pun harga medium camp deck ini adalah Rp695.000 untuk weekend dan Rp595.000 untuk weekday. Itu sudah termasuk peralatan camping ya. Seperti peralatan tidur, colokan listrik, meja, karpet, bantal. Dan satu tiket camping itu bisa untuk empat orang. Nah ini adalah bukit atau gunung padaringan. Menurut pengelola di sini, gunung padaringan itu rapat sekali tanamannya. Cuma banyak ditebang, sayang sekali ya. Jadi pohon-pohon lama yang pucuk-pucuknya, daun-daunnya yang merah-merah itu sudah semakin berkurang. Jadi memang sebaiknya di sini dilakukan penghijauan ya di bukit atau gunung padaringan ini. Nah dari titik ini, di sana terlihat kafe dan kemudian terlihat membentang pemandangan yang luas. Nah ini adalah restonya atau kafe-nya dengan dinding yang terbuka seperti ini. Kita bisa duduk-duduk sambil pesan makanan, minuman. Sambil menikmati suasana alam di sini. Ini adalah daftar menu dan harga dari restonya. Oh iya, dan untuk sinyal handphone di sini bagus ya. Jadi sinyal seluler di seluruh area paling mahil sini bagus. Di sini juga teman-teman bisa mengambil foto dengan latar belakang pemandangan yang membentang luas. Ayo dong dek diminum. Di pinggir kafe terlihat lembah dan bukit atau gunung padaringan. Tidak jauh dari depan kafe di sini ada spot foto dengan alas warna-warni seperti pelangi. Nah di sini juga ada fasilitas permainan anak rupa serototan ala-ala rainbow slide. Di sebelah serototan ada rabbit garden dan bisa feeding klinci dengan membayar tiket Rp10.000. Ini rumah-rumah kelincinya cukup bagus ya. Dan teman-teman bisa mengambil foto di sini. Di sini juga ada fasilitas ayunan. Dan ini adalah track hovercard. Ada pun untuk penyewaan hovercard. Teman-teman bisa membayar Rp25.000. Ini adalah track hovercard untuk anak-anak. Di sini juga ada kolam air. Cuma waktu kita ke sini airnya masih dikosongkan. Nah ini adalah hovercard-nya. Nah ini adalah area parkir depan musola, toilet, dan kamar mandi. Area parkir ini digunakan untuk parkir kendaraan bagi yang camping, yang non-camper van, dan juga para pengunjung kafe. Kemudian di sini juga ada fasilitas ATV. Jadi untuk penyewaan ATV itu seharga Rp60.000 per dua putaran. Ini adalah penampakan kembali Rebic Garden. Dan ini adalah di sebelah sisi dengan pemandangan yang membentang. Ada juga pintu untuk ambil foto. View di sini adalah kombinasi antara pegunungan, kebun teh, dan terlihat juga situ cilencah dari kejauhan. Karena pada saat kita ke sini memang cuaca sedang berkabut. Sehingga pegunungan yang jauh di sana tidak terlihat. Kalau dalam keadaan cerah, pegunungan-pegunungan di sana itu bisa terlihat dengan bagus ya. Nah ini adalah area camper van. Ini cukup luas ya teman-teman areanya. Nah ini juga ada yang disebut dengan pintu landak. Jadi bentuknya seperti duri-duri landak gitu. Nah yang di sana terlihat jauh dari kejauhan itu adalah yang putih itu adalah situ cilencah. Jadi ini bentangan view-nya itu sangat indah ya teman-teman. Apalagi kalau sedang cuaca cerah ya. Nah itu dia situ cilencah. Sedangkan di bawah ini ada bangunan-bangunan warna putih itu adalah kabin villa. Nanti kita review kabin villa ini. Siapa tuh teman-teman juga kalau mau memilih tidak camping bisa menginap di kabin villa ini. Nah kalau spot foto ini disebut dengan pintu Doraemon. Jadi pengelola memberikan nama-nama yang unik ya teman-teman. Nah inilah posisi tenda kami. Di sini kita bikin dua tenda. Pertama tenda utama yang kedua adalah tenda untuk logistik yang kecil. Ini adalah bukit padaringan yang setengah gundul. Sayangnya teman-teman seharusnya di sini ada penghijauan di bukit itu. Jadi lebih bagus terlihat rapat pohon-pohonnya. Nah ini adalah kabin villa. Mari kita review. Untuk kabin villa sendiri kapasitasnya bisa sampai 8 orang. Kalau tertulis di price list bisa sampai 10 orang. Di weekend harganya Rp 1.500.000 per malam. Sementara di weekday harganya Rp 1.250.000 per malam. Di sini ada bed. Kemudian ini memang cukup luas ya. Ada televisi. Televisinya sedang dibersihkan. Dicopot dulu. Kemudian ada fasilitas dapur. Di sini ada gantungan baju. Ada juga peralatan untuk memasak. Dan ini adalah toiletnya. Ada water heater. Jadi meskipun udara sangat dingin atau cukup dingin. Kita bisa menggunakan air hangat di sini. Dan ini adalah dua tempat tidur. Masing-masing bisa untuk dua orang. Dan di pinggirnya masih lega ya. Untuk tambah bed ya. Jadi ekstrap bednya bisa ditambah di sini. Cukup luas. Dan ini adalah pemandangan di depan cabin ini. Ini kombinasi antara pegunungan, perkubunan teh, bukit-bukit. Nah kalau ini adalah posisi tenda kita. Jadi kita juga menghadap ke lembah. Ini pas dekat dengan pintu Doraemon. Ini memang view-nya akan lebih maksimal terlihat kalau musim kemarau-nya. Jadi ini sebenarnya kami di sini camping di masa-masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi masih ada hujan-hujan dan pemandangannya tidak begitu terlihat terang ya. Dan di sebelah bawah sini ada perkubunan warga. Dari area sini juga terlihat bukit Taman Langit. Taman Langit terlihat teman-teman. Nah ini dia. Ini bukit Taman Langit. Ini adalah fasilitas toilet dan kamar mandi yang ada di dekat tempat kami mendadikan tenda. Jadi untuk kamar mandi dan toilet itu ada dua. Yang pertama adalah yang di dekat cafe, dekat musola dan di sini. Di sini ada toilet, laki-laki, kemudian kamar mandi dan juga ada shower dengan air hangat. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk mandi karena di sini ada water heater. Nah di sini juga ada fasilitas keran air untuk cuci, untuk kudu, cuci piring. Dan ini adalah colokan listrik. Tinggal teman-teman membawa terminal colokan saja. Masukin mie-nya. Masak mie apa itu? Pakai ini teh, pakai itu. Jadi ini kita sedang setting peralatan dulu. Setelah setup tenda, kita pasang kursi, meja, peralatan masak dan air bed. Sudah malam, kita masak untuk memakan malam. Daging yang buat burger. Lihat, ada bugs. Lihat, lihat lucu. Lain bugs ya teman-teman. Eh, aduh. Wih, segerinya kok begini. Cakep. Enak nggak? Tidak ada. Ini ada pelongbaan masak. Itu mah dapur bersih. Oh, itu dapur bersih. Ini dapur kotor. Kita halitin dulu ayam sama daging. Ini ada yang lagi nangkering di pintu Doraemon. Jadi, teman-teman di Palimah Hills ini ada spot-spot foto. Salah satunya ini pintu, namanya pintu Doraemon. Ini ada Doraemon. Nah, kalau ke sini tuh udah ke portal ke beda peradaban. Hehehe. Dari area camper van ini, teman-teman juga bisa melihat kelap-kelip lampu seperti city light. Waktunya menyalakan api unggun di malam hari. Udara dingin, dekat api, hangat sekali teman-teman. Selamat pagi. Ini pagi hari hujan rintik-rintik, teman-teman. Tapi, kita bisa melihat sunrise seperti ini. Jadi, dari Palimah Hills ini kita benar-benar bisa melihat sunrise ya, teman-teman. Itu memang salah satu kelebihan dari lokasi ini. Jatuhkan aku ke surga. Kan jatuh tuh, kan jadi masuk ke surga. Ini lain atuh. Kan ada apa pintar bahasa Arab. Apa? Dikun on. Dikun apa? Ayam. Ini lain atuh. Nubi. Baik teman-teman, demikian review kami dari Palimah Hills. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.